Intro Selamat datang di kanal SPICE, St. Philip's Indonesian Congregation Eastwood. Nama saya Pendeta Kian Holik, selamat menikmati kotbah-kotbah Alkitab Biyah di kanal ini. Sekiranya ada pertanyaan, dapat menghubungi kami di Instagram atau Facebook at spice.syd atau email kami di spice.saintphills.org.au Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan dari Matthews pasal yang ke-28 ayat 16 sampai ayat 20. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga kami bersyukur dan menerima kasih ya Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh bersama-sama membuka firman Tuhan dan kami boleh merenungkannya. Dan ketika kami memikirkan ya Tuhan, siapa Engkau, siapa kami, dan bagaimana kami memerlukan Tuhan Yesus, kami diingatkan betapa besarnya Engkau ya Bapak. Dan betapa Engkau menginginkan untuk kami juga bisa menjadi seorang yang bekerja bersama-sama sebagai co-worker bersama-sama di dalam kerajaanmu untuk mencapai sesuatu yang besar ini. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh ada di tengah-tengah kami dan berbicara kepada kami ya Tuhan. Dan biarlah kiranya kebenaran firmanmu ini boleh sekali lagi membuka mata, hati, pikiran kami untuk kami boleh mengerti siapa Tuhan, siapa kami, dan siapa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Berbicara lah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat datang Gordon, selamat datang. And if you need an English translation, please scan the barcode and that will be helpful, especially for those of you who are non-Indonesian speakers. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan, saya gak tahu seberapa banyak kita pernah nonton film Train to Busan. Sudah-sudah. Ada yang pernah nonton film Train to Busan? Ya, ya. Ada yang pernah nonton film Train to Busan? Oke. Film Train to Busan ini kalau misalnya kalian suka dengan film Asia, suatu saat kalian akan bertemu dengan film ini. Karena seringkali kalau misalnya kita langganan Netflix atau mungkin kita mungkin tahu mengenai cerita-cerita ini atau tahu mengenai film-film yang berhubungan dengan film Asia, ya kalian akan bumpin dengan film ini. Karena film ini adalah film yang mendapatkan penghargaan di festival film di Cannes, saudara-saudara, di Perancis. Dan begitu banyak award sekali yang diperoleh di dalam festival film di Cannes ini dari film Train to Busan. Film mengenai apa ini? Ada yang tahu? Mengenai kereta, betul? Mengenai apa lagi? Mengenai family, ya. Mengenai apa lagi? Train mengenai apa? Ada zombinya, betul. Ada zombinya, betul. Dan itu mungkin salah satu highlight daripada film ini. Karena ketika Cilisa bilang sama saya harus nonton film ini, harus nonton film ini, begitu. Saya baru sadar bahwa saya adalah orang yang biasanya bisa membawa image dari film ini, saudara-saudara. Sampai tidur, begitu ya. Sampai mimpi, saudara-saudara. Sampai mimpi dikejar-kejar oleh zombie, begitu ya. Dan untung saya nggak rencana untuk rela untuk pada akhirnya dimakan zombie dan pada akhirnya saya juga jadi zombie, saudara-saudara. Tapi highlight daripada film ini adalah mengenai zombie, saudara-saudara. Mengenai zombie. Dan juga bagaimana orang-orang di dalam kereta itu bisa survive, bisa selamat, dan tidak jadi zombie. Anyway, pertanyaan saya ialah, apa itu zombie? Apa itu zombie? What is zombie, saudara-saudara? Zombie itu mati atau hidup? Mati atau hidup zombie itu? Mati atau hidup zombie itu? Setengah hidup, setengah mati juga boleh dikatakan. Jadi saya juga nggak tahu apakah kita bisa kategorikan zombie itu sebagai orang yang hidup atau orang yang mati, saudara-saudara. Nah menurut saya, di gereja banyak orang-orang Kristen itu seperti zombie, saudara-saudara. Karena orang-orang Kristen itu nggak tahu apakah mereka itu hidup atau mati. Jadi mereka pergi ke gereja, mereka melayani, dan bahkan juga mungkin menjadi seorang pelayan seperti pendeta, pastor. Tetapi mereka nggak ngerti, saudara-saudara, apa artinya kenapa mereka harus melakukan itu. Dan mereka tidak ngerti esensinya pada akhirnya gereja itu apa, saudara-saudara. Jadi boleh dikatakan mereka mati tetapi tidak mengerti kenapa mereka setengah mati, tetapi mereka tidak ngerti kenapa juga mereka hidup atau mereka hidup setengah mati tetapi nggak ngerti. Itu juga sebetulnya mereka itu mati, saudara-saudara. Jadi orang ini adalah orang-orang yang nggak tahu kenapa mereka harus hidup dan kenapa mereka itu sebetulnya adalah orang-orang yang setengah mati. Dan ini bahaya, saudara-saudara. Karena lebih baik orang mati ya dibandingkan dengan orang hidup. Kalau misalnya kita tidak tahu apa arti hidup dan kenapa kita hidup. Banyak gereja berjalan seperti itu, saudara-saudara. Gereja berjalan dengan aktivitas, dengan kebiasaan, tetapi tidak mengerti kenapa mereka melakukan hal itu. Nah, perintah daripada amanat agung ini adalah perintah pertama versi Matius yang diberikan oleh Yesus yang bangkit pada waktu itu kepada dua belas murid-muridnya, kepada sebelas muridnya dikatakan. Dan Matius mengakhiri Injilnya ini dengan sebuah perintah. Begitu ya. Jadi menarik sekali dengan sebuah amanat. Dibandingkan dengan Injil-Injil lainnya, misalnya Injil Yohanes. Contohnya Injil Yohanes banyak bercerita mengenai penampakan Yesus di tengah-tengah murid-muridnya. Pada waktu itu terutama Thomas dan Injil Lukas. Kalau misalnya kita lihat Injil Lukas di akhirnya, kita melihat bagaimana Yesus bangkit dan juga menampakan diri, boleh dikatakan kepada para murid-murid yang lain. Tetapi Matius ini beda, boleh dikatakan. Matius beda. Dia mengakhiri dengan sebuah perintah, dengan sebuah amanat kepada Tuhan Yesus. Dan ini adalah sebuah amanat agung, saudara-saudara. Lalu pertanyaannya ialah, apakah amanat agung ini hanya ada satu-satunya di dalam Injil Matius? Kalau kita lihat, sebuah saudara, sebetulnya amanat agung ini itu banyak sekali di dalam Alkitab. Jadi bukan hanya di dalam Injil Matius. Misalnya contohnya, kisah para Rasul 1 ayat 8. Dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau roh kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Dikatakan. Saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini adalah sebuah perintah. Yohanes 20 ayat 21. Dikatakan oleh Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Oke, jadi ada perintah, pengutusan. Kemudian Lukas 24 ayat 47-48 dikatakan. Maka berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, dan kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kemudian Markus 16 ayat 15. Dikatakan, Yesus pergi dan katakan kepada mereka, Pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah incil kepada segala makhluk. Jadi, sebetulnya kalau kita bicara mengenai amanat agung, ada begitu banyak contoh yang ada di dalam Alkitab. Dan inilah yang menjadi visi daripada orang Kristen. Orang Kristen itu hidupnya untuk apa? Orang Kristen itu hidupnya ialah untuk membawa berita sukacita ini kepada banyak orang. Karena visi yang sangat clear, sesuatu yang tidak boleh hidden, tidak boleh tersembunyi. Tetapi sesuatu yang sangat clear ada di dalam Alkitab. Dan harus menjadi visi daripada orang Kristen, pengikut-pengikut Kristus. Dan ini juga adalah perintah yang sangat clear sekali. Di akhir daripada Injil Matius. Nah, kita akan melihat pertama-tama Matius 28 di dalam konteksnya. Jadi, kalau misalnya saudara ada Alkitab silahkan buka dari Matius pasal 28 sekali lagi. Dan kita akan melihat konteksnya secara khusus. Jadi, minggu lalu saudara-saudara kita belajar bahwa Yesus pada waktu itu bangkit. Dan dua Maria pada waktu itu pagi-pagi hari mengunjungi kubur Yesus. Mereka melihat pada waktu itu pintu kubur sudah terbuka dan kubur itu kosong. Dan pada saat itu, malaikat itu pada waktu itu datang dan memberikan ketenangan kepada mereka. Memberikan kepada mereka pesan damai sejahtera, yaitu melalui kehadiran Tuhan sendiri. Jadi, ini bukan pesan damai sejahtera agar mereka supaya memiliki ketenangan batin. Tetapi, karena Tuhan sendiri yang hadir di tengah-tengah mereka. Maka kita belajar minggu lalu. Dan mereka diberikan spesifik perintah untuk pergi kemana? Ke Galilea. Perhatikan ayat 7, saudara-saudara. Ayat 7 di Matius 28. Ia mendahuli kamu ke Galilea dan di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi, kata malaikat itu apa? Pergi ke Galilea. Karena di sana lah Yesus pergi ke Galilea. Dan mereka pada akhirnya pergi ke sana. Di ayatnya yang ke-16, perhatikan yang tadi kita baca. Ke-11 murid itu pada akhirnya berangkat ke Galilea. Nah, saudara-saudara. Kenapa 11? Karena kita tahu pada waktu itu Judas mengkhianati Yesus ya. Jadi, mereka pergi, sekelompok kecil pengikut Yesus ini pergi, 11 orang, mungkin jumlahnya yang mirip dengan kita semua yang ada di sini. 11 orang. Dengan rasa khawatir, rasa tidak tenang, mereka pergi pada waktu itu ke Galilea. Mereka pada waktu itu ada di dalam situasi mereka mengunci diri. Mengunci diri di ruangan yang ada di Yerusalem. Takut boleh dikatakan. Karena orang-orang mencari mereka. Tetapi mereka pada saat ini berani mengikuti Yesus ke Galilea dan bertemu dengan Yesus yang bangkit. Disinilah kita bertemu dengan Yesus yang memberikan sebuah amanat, saudara-saudara. Amanat kepada murid-muridnya. Amanat ini pertama-tama diberikan secara khusus kepada murid-muridnya. Dan kemudian juga diberikan kepada semua orang yang mengikuti Yesus. Ada satu hal yang unik. Ada satu hal yang unik daripada amanat ini. Dikatakan di dalam amanat ini apa? Pergilah ke seluruh bangsa. Ke semua orang. Menarik ya? Karena kalau misalnya kita lihat Injil Matius misalnya, contohnya di pasal yang ke-10, Matius secara khusus mengatakan, hanya pergi ke rumah-rumah orang Israel. Tetapi sekarang, setelah kebangkitan Yesus, Matius berani mengatakan pergi ke semua orang, ke semua bangsa. Nah, dari amanat ini kita akan belajar, ada tiga sifat. Tiga sifat dari amanat agung ini. So, there are three natures of this great commission. Yang pertama, saudara-saudara, great commission atau amanat agung ini adalah amanat yang diberikan Yesus yang memiliki otoritas. Perhatikan ayat 18. Yesus mendekati mereka, dikatakan di sini, dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi, Yesus pada waktu itu berkata kepada murid-muridnya, dikatakan bahwa apa? Kepada dia, kepada Yesus, diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi, tidak ada penguasa yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada Yesus. Nah, saudara-saudara, saya enggak tahu. Kebanyakan dari saudara mungkin belum lahir. Dulu, ketika Presiden Soeharto berkuasa lebih dari 30 tahun di Indonesia, saudara-saudara, orang takut sama presiden ini. Orang takut sama presiden ini. Walaupun dia orang Jawa, begitu ya, kalem, enggak garang, tetapi sebenarnya dia memerintah dengan tangan besi. Walaupun kelihatannya enggak seperti itu. Nah, saudara-saudara, dulu kita ingat, saya sama Cedisa paling enggak kita ingat, bahwa tahun 1980-an, di Indonesia, itu ada istilah yang namanya Petrus. Tahu enggak, saudara-saudara, pernah dengar enggak Petrus? Singkatan apa Petrus? Penembak Misterius, exactly. Reiner nyambung nih kalau ngomong sama saya. Penembak Misterius. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini adalah rata-rata ex-militer, ex-tentara, yang biasa pakai senapan, pakai pistol, yang diperintahkan untuk membunuh, sorry, menculik pertama-tama, membunuh orang-orang yang dianggap anti-Suharto, anti-pemerintah. Itu jelas, nyata ada. Sudah-sudah bisa google Petrus pada zaman itu. Jadi ada begitu banyak pada waktu itu orang yang hilang secara misterius. Jadi kalau misalnya kalian anti-government, kalau kalian anti-pemerintah, kalian akan hilang secara misterius. Ada begitu banyak koran, majalah di Indonesia, yang istilahnya dibredel, ditutup, saudara-saudara, setiba-tibanya. Dan salah satunya itu adalah Tempo. Kalau saudara tahu majalah Tempo ya, itu majalah yang pernah dibredel dulu, ditutup. Sekian lama, sebelum pada akhirnya diberikan izin kembali, saudara-saudara. Dan Soeharto adalah presiden yang selalu menang, di dalam pemilu sekitar 30 tahunan ini, saudara-saudara. Saingannya itu hanya P3 dan PDIP, yang woguan PDIP yang namanya PDI waktu itu, yang mana suaranya kecil sekali dibandingkan dengan Golkar. Jadi selalu menang, saudara-saudara. Semua orang takut pada pemerintah ini, pada presiden ini pada zaman itu. Nah mungkin kita juga kenal, dengan penguasa keji lainnya, boleh dikatakan yang ada di dalam dunia, yang punya kuasa yang sepertinya tidak terbatas. Kuasa yang kita gak pernah pikir, saudara-saudara. Wow, ternyata orang itu punya kuasa begitu besar. Tetapi ternyata, dibandingkan dengan Soeharto, dibandingkan dengan Pol Pot, dibandingkan dengan orang-orang yang punya kuasa, yang menyeramkan, saudara-saudara. Kim Jong-un misalnya. Yesus itu berkuasa jauh lebih hebat daripada mereka. Luar biasa ya. Kuasa yang ada di surga dan di bumi, diberikan kepada Yesus. Lebih daripada kuasa presiden Amerika, lebih daripada kuasa presiden Rusia, saudara-saudara. Dan kuasa ini adalah kuasa yang diberikan secara sengaja, oleh Allah, kepada Yesus. Dan bahkan di dalam awal pelayanan Yesus, orang-orang pun juga takjub pada waktu itu, melihat begitu besarnya, kuasa Yesus. Di Markus pasal 1 ayat 27, dikatakan bahwa orang-orang itu, ketika mereka memperhatikan Yesus, mereka melihat bahwa Yesus ini adalah seorang yang berkata-kata dengan kuasa, saudara-saudara. Kuasa ini membuat orang takjub, membuat orang takut, dan kuasa ini, saudara-saudara, mereka lihat dan mereka saksikan dari kehidupan Yesus dan dari pelayanan Yesus. Jadi dari sekelumit saja, apa yang Yesus lakukan, orang-orang sudah melihat kuasanya. Apalagi pada waktu itu ketika mereka melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan segala kuasa yang ada di surga dan di bumi, pada waktu itu ada di dalam dia, saudara-saudara. Saya enggak tahu, ketika kita datang ke gereja, bagaimana sudut pandang kita terhadap Yesus, saudara-saudara. Apa yang kita lihat dari Yesus. Karena sadar atau tidak sadar, ketika kita datang ke gereja, kita datang untuk bertemu Yesus yang adalah penguasa di surga dan di bumi. Penguasa atau segala penguasa. Dan di sisi lain, saudara-saudara, kita mendengarkan firmannya. Firman daripada penguasa, segala penguasa. Dan luar biasa, Yesus adalah penguasa dari semua penguasa, tetapi dia juga adalah penguasa yang datang untuk menjadi seorang sahabat bagi kita. Seorang yang mau untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Dan untuk ada di dalam hati kita. Luar biasa ya, saudara-saudara. Dia datang untuk mencari yang terhilang. Siapa dia? Siapa dia? Dia adalah Yesus Allah yang berkuasa. Dan klaim ini adalah klaim yang hanya bisa dibuat oleh Yesus. Hanya bisa dibuat oleh Yesus. Klaim ini adalah klaim yang hanya bisa dibuat oleh Sang Mesias Yesus yang mati dan bangkit. Dan ini diberikan kepada sekelompok orang-orang yang pada waktu itu ketakutan, sekelompok orang-orang yang pada waktu itu tidak tahu arah kemana kehidupan mereka setelah Yesus bangkit. Yang kedua, bukan hanya diberikan oleh yang memiliki otoritas, tetapi ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh orang yang memiliki otoritas. Jadi dengan kata lain, ini adalah sebuah perintah, sebuah amanat, saudara-saudara. Perhatikan ayat 19 dari Matius 28. Karena itu pergilah, perhatikan, jadikanlah semua bangsa mulitku dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dalam bahasa Inggris, itu jauh lebih jelas ya. Therefore, dikatakan. Ini berhubungan dengan klaim Yesus sebelumnya. Jadi Yesus katakan, segala kuasa yang ada di surga dan di bumi telah ada di atasku dan dia memberikan otoritas ini juga. Menyuruh, memerintahkan kepada orang-orang untuk pergi dengan otoritas tersebut. Wow, ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara. Otoritas, orang yang paling berkuasa diberikan kepada kita untuk kita pergi. Untuk kita pergi dan untuk kita mengwartakan berita sukacita ini kepada semua orang. Pergi kepada semua orang yang belum mengenal Yesus. Pergi untuk mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Pergi dan mengatakan bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib dan bangkit. Dengan kata lain, kita pergi untuk mengatakan bahwa satu-satunya, harapan yang dimiliki oleh manusia itu adalah hanya di dalam Yesus yang mati dan yang bangkit, yang memberikan kebebasan kepada kita, orang yang berdosa, dan memberikan kepada kita jaminan kehidupan yang kekal. kata orang yang berdosa, saudara-saudara, itu adalah sebuah kata atau frase yang seringkali itu menyinggung banyak orang. Bagaimana mungkin kita bisa pergi dan mengatakan kepada orang lain bahwa orang-orang itu adalah orang yang berdosa. Bayangkan, saudara-saudara, kalau misalnya besok kita kembali ke tempat pekerjaan kita, pertama kali kita ketemu dengan orang yang ada di tempat kerja kita dan kita katakan apa? you are sinners. Kamu orang berdosa. Bagaimana kita bisa mengatakan kepada orang pertama yang kita ketemu di tempat kerja kita bahwa you are a sinner, bahwa you need Jesus dan kamu adalah orang-orang yang akan masuk neraka tanpa Yesus. Saudara-saudara, orang akan mengatakan hak apa yang kamu punya untuk mengatakan seperti itu. Tetapi kita diberikan kuasa. kuasa untuk memberitakan kabar sukacita ini kepada orang-orang, saudara-saudara. Kuasa kalau misalnya Allah adalah Allah yang mengasihi kita, Allah adalah Allah yang mengirim Tuhan Yesus bagi kita dan hanya di dalam Yesus kita memperoleh pengampunan dosa. Di dalam budaya kita yang serba toleran, serba inklusif, banyak orang bertanya, hak apa yang kamu punya untuk mengatakan itu kepadaku. Hak apa yang kamu punya untuk mengatakan agamaku salah. Hak apa yang kamu punya untuk mengatakan bahwa aku adalah orang yang layak dihukum. Kenapa, saudara-saudara? Karena kita adalah orang yang diperintahkan oleh orang yang memiliki otoritas, saudara-saudara. Yohanes pasal 20 ayat 21 dikatakan, seperti Yesus mengatakan damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dengan berkata, terimalah roh kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kita punya kuasa. Kita punya kuasa. Kita punya kuasa prerogatif untuk mengatakan dosa orang tetap ada atau dosa orang diampuni. Kita punya kuasa, saudara-saudara. Karena apa? Karena Yesus sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Luar biasa ya? Kita bukan hanya sekedar orang yang memiliki identitas sebagai orang Kristen. Kalau saudara pikir, saudara hanya punya identitas sebagai orang Kristen tanpa pernah saudara-saudara tahu kalau misalnya saudara itu diberikan sebuah kuasa yang besar, perintah yang harus disampaikan oleh orang-orang kepada orang-orang. Kalau misalnya saudara tidak sadar mengenai hal itu, maka saudara miss the point. Saudara sangat miss the point. Karena Yesus kepingin kita untuk membawa berita suka cita ini kepada orang-orang. Banyak orang tidak mau tunduk kepada Yesus. Tetapi berani gak kita mengatakan kalau misalnya mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Yesus. Dan Yesus juga kepingin agar mereka selamat. Selain pergi, kita dikatakan juga untuk membawa orang-orang untuk menjadi murid Yesus dikatakan ya. Di ayatnya yang ke tadi yang kita baca dari ayatnya yang ke 19. Karena itu pergilah dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku dikatakan. Oke. Jadi luar biasa ya saudara-saudara ya. Kita bukan hanya disuruh pergi. Tetapi kita disuruh membuat semua bangsa murid Yesus. Jadi kita dipanggil saudara-saudara untuk menjadikan semua orang baik itu yang sudah datang ke gereja ataupun juga orang-orang yang belum datang ke gereja untuk menjadi murid Yesus saudara-saudara. Sangat spesifik sekali. Untuk menjadikan mereka bukan hanya mengerti kekristenan. Untuk menjadikan mereka bukan hanya pergi ke gereja. Tetapi untuk menjadikan mereka menjadi pengikut Yesus saudara-saudara. Bukan hanya mengerti budaya gereja. Bukan hanya tahu duduk di dalam gedung gereja. Tetapi kita dipanggil untuk membuat orang-orang ini menjadi pengikut Yesus. Kita di Indonesia kita terbiasa dengan yang namanya dialog antar umat beragama. Dan seringkali dialog itu saudara-saudara adalah dialog yang pada akhirnya hanya sekedar tukar informasi. Tanpa kita sadar sebagai orang Kristen kita sebetulnya dipanggil untuk mewartakan kabar keselamatan dan juga menjadikan orang-orang untuk menjadi pengikut Yesus saudara-saudara. Memuridkan orang. Menjadikan orang-orang menjadi pengikut Yesus dan itu adalah respon daripada orang-orang sudah mendengarkan kabar keselamatan. Tetapi bukan itu saja ya. Kita juga dipanggil untuk membaptiskan orang saudara-saudara. Dan baptis itu adalah tanda publik bagaimana seseorang itu percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena itu setiap orang dipanggil untuk menjadi murid Yesus tetapi juga setiap orang dipanggil untuk meresponi apa artinya menjadi murid Yesus saudara-saudara. Bukan berarti hanya sekedar pergi berkuar-kuar di town hall bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat tetapi juga untuk apa untuk memuridkan orang dan untuk mengajak orang saudara-saudara untuk meresponi. Tetapi bukan itu saja. Amanat Agung ini juga mengatakan apa? Amanat Agung ini mengatakan bahwa ajarilah mereka dikatakan. Betul gak? Di ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 yang tadi kita baca bukan hanya pergi bukan hanya jadikan mereka bangsa muridku tetapi baptislah mereka dan juga ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukan hanya sekedar membaca Alkitab cover to cover tetapi juga mengajarkan mereka apa artinya dari bacaan yang ada di dalam Alkitab itu dalam kehidupan saya apa perubahan yang telah terjadi di dalam kehidupan saya. Ini adalah sebuah perintah saudara-saudara. Perintah yang diberikan kepada kita untuk kita bersama-sama memuridkan bangsa-bangsa untuk mengajarkan mereka membaptiskan mereka mengajarkan mereka supaya mereka boleh menjadi murid-murid Yesus saudara-saudara. Ada begitu banyak gereja yang miss the point ya. Karena ada begitu banyak gereja yang tidak melakukan pemuridan ini. Sehingga perlu dilakukan sebuah pembinaan pemuridan itu menurut saya sesuatu yang gak seharusnya. Karena apa? Karena pemuridan itu adalah sesuatu yang harus menjadi bagian yang integral dari gereja. gak perlu diajarkan saudara-saudara. Pemuridan itu harus menjadi bagian dimana seorang pengikut Kristus memuridkan orang lain. Membawa orang lain untuk berjalan bersama-sama dengan Yesus. Pertanyaannya ialah apakah kita sudah melakukannya sebagai gereja sebagai individu? Apakah kita sudah mendorong semua orang untuk menjadi murid Yesus? Apakah kita sudah mendorong semua orang untuk meresponi di dalam memberikan diri di baptis? Apakah kita juga menjadi semua orang yang sudah mengajarkan orang-orang apa yang Yesus sudah lakukan? Tetapi bukan hanya itu saja. Amanat agung ini saudara-saudara bukan hanya memiliki sifat bahwa kita diberikan perintah ini oleh orang yang memiliki otoritas bukan hanya diperintahkan untuk dari yang memiliki otoritas tetapi juga diamanatkan dengan sebuah jaminan. Amanat yang akan membuat orang Kristen saudara-saudara untuk pergi ke semua bangsa. Ke semua bangsa loh. Jadi bukan hanya orang Indonesia ke orang Indonesia. Tetapi bagaimana orang Indonesia ke semua bangsa. Bukan hanya dari Australia hanya pergi ke Nepal nanti kita akan dengar dari Gordon dan Ruth bagaimana mereka dipanggil oleh Tuhan untuk pergi ke Nepal. Tetapi bagaimana kita melihat semua orang semua bangsa saudara-saudara dan kenapa perintah ini atau assurance ini diberikan kepada orang-orang yang membawa berita sukacita ini karena akan ada kesulitan yang namanya pergi ke bangsa yang sama saja ada kesulitan apalagi kalau misalnya orang pergi ke bangsa yang lain itu akan ada kesulitan yang jauh lebih jauh lebih hebat saudara-saudara nanti juga kita akan dengar kesaksian daripada Gordon dan Ruth dan ini adalah sebuah jaminan jaminan daripada kehadiran Yesus yang ada di tengah-tengah kita ayat 21 kita baca bersama-sama ya ayat 21 dari Matius pasal yang ke-28 kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama 1 2 3 dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman saudara-saudara ada begitu banyak orang yang gak tahu mengenai jaminan ini tetapi kita diberikan jaminan ini di dalam Alkitab ada begitu banyak orang yang resist terhadap pekerjaan Injil tetapi kita diberikan jaminan oleh Allah sendiri melalui Yesus Kristus bahwa dia akan ada bersama-sama dengan kita ada gak resiko akan ada resiko selalu akan ada resiko tetapi kita diberikan sebuah janji bahwa dia akan selalu bersama-sama dengan kita ke-11 murid Yesus setelah Yesus bangkit mereka dulunya takut terhadap apa yang menjadi news mengenai Yesus kabar mengenai Yesus yang bangkit dan mereka juga takut pada waktu itu kalau misalnya mereka sendiri ketika mereka dipanggil untuk pergi ke tempat-tempat lain mereka takut tetapi kita melihat begitu banyak dari mereka yang pada akhirnya mati sebagai seorang martir Matius contohnya mati sebagai seorang martir di Etiopia Lukas contohnya dia digantung di Yunani saudara-saudara dan kita melihat juga Petrus bagaimana dia gimana matinya Petrus disalibkan terbalik saudara-saudara oke dan kita melihat juga ada begitu banyak orang-orang lain yang mengikuti Yesus setelah zaman ke-12 atau ke-11 murid ini saudara-saudara tetapi mereka setia mengikuti Yesus karena apa karena jaminan ini bahwa kehadiran Allah yang akan selalu ada bersama-sama dengan mereka dia tidak katakan akan ada damai sejahtera dia tidak akan katakan bahwa gajinya cukup tetapi dia katakan aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman saudara-saudara ada begitu banyak orang yang rela pergi ke tempat-tempat yang sulit kenapa saudara-saudara karena satu karena kehadiran Yesus yang dijanjikan bagaimana dengan kita kita dipanggil juga untuk mengemban membawa amanat agung ini di tempat kerja kita di tempat usaha kita di tempat pekerjaan kita di tempat studi kita tetapi apa yang sudah kita lakukan apakah kita sudah berani untuk mengatakan kepada orang-orang bahwa ada pengharapan dan pengampunan yang mereka peroleh di dalam Yesus datanglah untuk mereka dimuridkan dan supaya kita juga boleh menantang mereka untuk mereka dibaptis dan juga boleh kita terus-terus mengajarkan kepada mereka apa yang Yesus sudah ajarkan kepada kita mari kita berdoa let's pray together Bapak di dalam surga kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan buat firman yang boleh kami baca dan kami renungkan dan terima kasih ya Bapak buat amanat agung Tuhan Yesus sendiri yang Tuhan sudah berikan kepada kami Tuhan biarlah kiranya amanat agung ini ya Bapak boleh menjadi bukan hanya perintah tetapi sesuatu yang menjadi bagian daripada hidup kami yang boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan tolong ajarilah kami Tuhan untuk kami pergi ke semua bangsa untuk boleh menjadi murid-murid Yesus agar mereka pun juga boleh dimuridkan di dalam Yesus dan mereka juga boleh ditantang untuk mereka menerima diri untuk dibaptis dan mereka juga boleh ya Tuhan untuk terus diajarkan pengajaran daripada Tuhan Yesus seperti yang sudah diajarkan pada kami dan terima kasih buat janji kehadiran Yesus sampai keakhir hidup kami karena kami tahu Tuhan tidak ada satupun yang dapat memisahkan kami dengan Engkau tidak ada penderitaan tidak ada kematian tetapi Yesus sendiri yang akan selalu bersama-sama dengan kami kehadirannya yang akan ada bersama-sama dengan kami terpujilah Tuhan namamu di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa amin selamat menikmati